Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial singkat ya bagaimana cara mix lagu ya dan ini mix ini bukan remix ya jadi kalau mix ini adalah menyatunya tukan lagu jadi kalau misalnya kalian mau untuk lagunya itu untuk dance atau mungkin untuk senam atau mungkin untuk drama ya bisa lah ya dan disini saya menggunakan software yang bernama Vegas ya banyak juga yang bilang Sony Vegas gitu padahal ini udah magic Vegas udah ganti juga bukan Sony lagi tapi ya kalau misalnya kalian punya Premiere kalian bisa pakai aja tapi di sini saya Pegas ini lebih kecil kalau misalnya kalian mau download gitu ya mau download misalnya di Google atau dimanapun itu lebih kecil biasanya Pegas Pro ini cuman 400 MB an ukrain udah dapet kalau Premier kalau nggak salah 2GB ya Oke dan disini kita akan mulai lagi gitu dari awal di sini kita akan kosongin seperti ini dan untuk memasukkannya di sini kalian cukup masukin lagunya atau mungkin ya kayak sound effect atau apapun itu yang kalian mau jadiin mixnya gitu ya Nah dari sini saya pingin contoh lagu yang sering saya pakai di sini adalah ini untuk bagi kawan musik dan ini adalah untuk endingnya dan disini misalnya kita akan play nah misalnya kalau misalnya nge-mix itu kan kalau dari lagu ini langsung ke lagu ini ya dan disini misalnya kalian pingin di tengah-tengah misalnya dari sini mungkin disini kita akan pencet yang ini atau mungkin ya Ayo T apa tuh Ayo T iya sekalahlah sini saya lebih lebih enak yang klik di sini ya dari sini kita akan potong saja langsung sih kita akan klik yang ini ya yang ending kebelakang dan disini kita akan pilih bisanya sampai sini ya dari sini saya ini untuk ending saya sih untuk video-video saya nah jadi itu adalah contohnya ya jadi kalau misalnya misalnya kalian mau masukin gitu misalnya kalian mau ngantung-ngantung posisi kalian cukup tinggal pindahin seperti itu aja ditukar gitu posisinya tapi jangan kalian pencet sampai ada muncul lambang kayak begini ya jadi kalau misalnya muncul lama kayak begini nanti itu bakal dipanjangin ya kalian kalau misalnya misalnya kayak begitu ya enggak akan pindah gitu ya dan kalau misalnya kamu pindahin cukup klik di sini ya nanti akan pindah dan kalian tekan aja jangan sampai dilepas ya Nah kalau misalnya udah misalnya disimpan kayak gitu ini pastikan kalian nempel ya ininya nempel kalau misalnya kalian jangan nempel itu ya nanti kalian kalau misalnya di render misalnya segini nantinya bakal ada diem dulu setelah lagu pertama ini beres ya titiknya kayak gini nah contohnya kayak begitu diem dulu ya kan nah aku nanti akan nyambung ke lagu yang kedua ya dan ya memang caranya cukup gampang banget ya kalian cukup masukin lagunya kalian cukup cut gitu ya misalnya dari bagian mana yang kalian mau masukin kalau misalnya kalian mau pakai transisi yang iya biar nggak terlalu aneh gitu ya kalau misalnya pindah lagu gitu bisa bisa play in find out gitu biar kayak begini contohnya nah contohnya kayak gitu jadi biar nggak langsung dan ya kalian cukup masukin sampai beres aja dan nanti kalian render caranya tinggal kalian klik seperti ini ya kan Nah setelah dipilih begitu ya nanti kalian cukup render di sini ya render as ya dan di sini kita akan tunggu sampai keluar ya kan Nah di sini saya udah pilih yang favoritnya saya gitu ya yaitu adalah MP3 ini MP3 audio tapi kalau misalnya kalian belum ada di sini kan cukup ke MP3 audio sini atau mungkin ya yang lainnya terserah gitu tapi saya lebih enak pakai MP3 untuk ininya dan untuk kualitasnya saya pilih yang highest ya atau mungkin yang paling tinggi ya dari sini kalian tinggal pilih atau mungkin isi namanya gitu nama yang nama file kalian apa misalnya remiksan atau mungkin apa gitu hasil jadi atau apapun dan ini adalah lokasi kalian dimana nyimpannya tinggal di Browse aja tinggal di simpan dimana dokumen data D data C data F data G data Z ya terserah lah ya dan setelah itu tinggal kalian render eh nanti akan berbentuk MP3 ya dan nggak akan bentuknya video ya di sini kita akan open saja ya kan nah nanti akan jadi seperti ini dan setelah itu ya udah kalian cukup tinggal masukin ke flashdisk masukin ke HP tinggal nanti masukin ke speaker atau mungkin kalian play di speaker ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya cukup gampang banget untuk remixnya jadi jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya kakai datur berbicara sehat dan thanks for coaching bye-bye Sub indo by broth3rmax